Halo, selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Selamat sore, selamat menikmati, berjumpa lagi, berjumpa lagi, baru berjumpa pertama kali episode perdana ngobrolin web malam hari ini bersama saya Riza dan dua teman saya, siapa ayo silahkan. Halo, saya Eka. Halo, nama saya Ivan, temannya Mas Riza nih. Asik, kita semua berteman. Oke, iyalah, masalah musuhuan. Jadi, ini adalah episode perdana dari Ngobrolin Web, ini inisiasi baru yang kita hasil diskusi dari weekend kemarin. Kemudian, kita berinisiatif untuk ngobrol-ngobrol, santai, ada topiknya tapi ngobrolnya santai, tujuannya supaya bisa catch up dengan teknologi web yang berkembangnya cukup pesat ya, sampai saya merasa ketinggalan. Jadi, mudah-mudahan bisa dapat insight dari dua rekan saya ini dan teman-teman lain yang ada di chat ya. Betul, betul-betul. Mungkin kita bisa mulai dari menjelaskan tentang, ini acara apa sih sebenarnya? Ya itu tadi kan? Oh iya ya, udah jelasin ya? Salah ya? Oh iya, ngobrolin web ya. Pokoknya semua hal tentang web ya, kita nggak ngomong specific framework, kita nggak ngomongin specific browser, mau ngomongin battle browser juga boleh ya sebenarnya ya? Boleh-boleh, nggak ngomong specific framework JS atau CSS, nggak, tapi general, tapi boleh aja kan kalau kita nyinggung X dan Y gitu. Oh boleh-boleh, pokoknya yang berhubungan dengan web ya. Ya, teknik dan komparasi mungkin. Ya, yang ada hubungannya lah, masih ada hubungannya. Nah, tadi udah sempat kenalan. Kenapa-kenapa? Yang di chat juga boleh kalau misalnya kalian dapat. Oh iya. Ada diskusi, ya betul. Kalau misalnya yang paling oke ya, nggak apa-apa, sel dikasih. Iya. Dikasih ya. Oke. Ada berita-berita menarik, boleh di-share juga di kolom komentar, nanti kita akan highlight juga. Oke, sebelum kita mulai mungkin perkenalan lagi, tadi kan baru cuma nama doang gitu kan. Sekarang kita kenalin diri masing-masing. Boleh silahkan, Ivan duluan. Iya, boleh. Halo semua teman-teman, pemirsa, penonton, netizen. Perkenalkan dulu deh yang belum kenal saya, nama saya Ivan Kristianto. Saya seorang Google Developer Expert di bidang web teknologi. yakni berprofesi sebagai senior web engineer di sebuah salah satu perusahaan agency, web agency yang berkecimpung di dunia. Yang lebih spesifiknya lagi itu di dunia web-web mengenai WordPress. Jadi kita banyak develop mengenai di komunitas WordPress. Dan saya juga aktif ya sebelumnya. Sebelumnya aktif, tahun ini sih berkurang karena kesibukan dan pandemi. Tapi sering dikenal karena aktif di komunitas WordPress di Indonesia. Beberapa kali pernah mengadakan WordCamp, aktif juga di Meetup, WordPress Jakarta Meetup. Dan sering ngisi-ngisi acara sebagai speaker juga di WordCamp. Tahun ini ada WordCamp? Tahun ini ada WordCamp? Ada. Ada. November di Gersik. Gersik? Oh, wow. Gersik. Namun sayang sekali speaking ininya sudah ditutup. Jadi kalau berniat sebagai speaking mungkin sudah tidak bisa. Sudah penuh ya? Sudah penuh. Saya juga tidak sempat. Tidak masuk soalnya. Tidak sempat. Lupa tanggal deadline-nya. Aduh. Ya sudah lah. Tapi ada WordCamp Asia di Februari 2023. Di itu ya? Thailand ya? Yes, di Bangkok. Jadi kalau misalnya Eka berniat. Kenapa saya tunggu Eka? Karena mereka lagi mencari diversity speaker. Oke. Silahkan. Jadi nanti saya kasih link-nya di chat nanti. Ya silahkan apply. Cuma karena ini WordCamp open source. Aturannya sedikit berbeda jika speaking di GDG. Jadi tidak ada support mengenai travel dan hotel. Tidak ada. Jadi agak sedikit berbeda. Oh, tidak bisa ya? Tidak bisa ya? Kalau GDG tidak bisa ya? Sebagai GDG gitu? Boleh diajukan. Saya pernah dapat dulu. Yang dulu di WordCamp Kuala Lumpur. Namun kan dulu ya belum berubah peraturan-nya dari Google ya. Coba aja. Bisa lah. Nanti minta tolong. Apa? Karena itu ke sana. Kan ada itu. Ada orang dalam kan? Ada orang dalam kan? Bangkok JS kan? Si Warat kan? Minta aja bikin JS apa gitu. Ya, betul sekali. Kan ada GDG Kuala Lumpur. Eh, GDG Bangkok. Bangkok ada, iya. Sekalian gitu. Dua hari gitu. Oke, lanjut. Siap. Sudah? Sudah kenalannya? Wah, enak tuh tehnya. Oke, lanjut Eka. Halo, salam kenal. Nama saya Eka. Saya kerja sebagai web developer di sebuah NGO yang namanya Atma Connect. Sama kayak Mas Riza sama Ivan. Aku juga Google developer expert di bidang web teknologi. Terus aktif di mana ya? Sebenarnya nggak aktif di mana-mana sih. Cuma aku nggak bisa ngomong. Maksudnya kalau ngasih talk tuh rada ngaco. Makanya setiap kali ditawarin talk, aku selalu mau. Karena biar kepaksa latihan lah. Biar kepaksa improve. Ya, begitu saja. Tuh, bagus tutipnya tuh. Yes. Eh, kita pernah satu panggung kan dalam satu panggung? Satu panggung waktu. Itu kan? Meetup-nya spelled ya? Iya, tapi onan juga sih ya. Kayaknya sekali lagi. GDG pernah ya? Dua kali pernah. Oh, dua kali. Eh, gue sama Eka juga pernah satu panggung waktu di... Sebelum jadi GDG kan? Iya. Iya, sebelum. Sebelum GDG kan? Iya. Defes Bandung, mau kalah. Bandung ya? Iya. Oke. Sudah? Lanjut? Mas Riza belum kenal. Sama lagi? Oh iya, belum ya. Halo teman-teman. Saya Riza. Sekarang profesinya masih co-founder Hacktivate. Berarti saya satu-satunya orang di podcast ini yang tidak bekerja sebagai software atau web developer ya. Maksud sih? Tapi kan ngajar. Oh iya, ngajar ya. Masih ngajar web lah ya. Tapi saya sudah menggandungi dunia web sejak 2003. Jadi mudah-mudahan mudah-mudahan ada insight-insight lah ya. Oke. Sekarang kita langsung aja ke topik malam hari ini. Ada masing-masing menyumbang satu topik. Siapa yang mau duluan? Eka, boleh duluan? Boleh. Kita share screen kali ya. Share screen web dev. Oke. Eh kok diri ini? Jadi topik-topik hari ini yang pengen aku obrolin itu namanya sanitizer API. Nggak ada hubungannya sama sanitizer yang kita pakai sehari-hari. Hand sanitizer. Nah kalau hand sanitizer itu kan ngebersihin tangan kita dari virus ya. Nah kalau ini si web sanitizer API ngebersihin string yang mau kita render dari elemen ayah, dari apapun itu action-action nakal yang mungkin diinjek atau disisipkan oleh ya malicious user atau hacker atau apalah. Jadi kan ada kalanya nih biasanya kasus yang umum itu kalau kita punya CMS misalnya WordPress atau CMS lain yang ada apa post editornya tuh what you see is what you get nah atau markdown parser atau semacamnya dimana user bisa ngetik bikin textnya jadi bold atau masukin elemen dengan class atau dengan atribut tertentu apapun misalnya apa misalnya ada widget untuk memasukkan image grid ya kan itu jadinya di kontennya itu ada elemen image misalnya nah itu tuh kan di save dan kita kita dari sisi web dari front end kita terima sebagai string stringnya kita render sebagai html ya kalau misalnya memang enggak ada script yang berbahaya enggak masalah tapi kan bisa aja tuh mungkin ada kebocoran keamanan entah di sistem CMS nya atau di kode apapun kan bisa kalau onload atau onclick atau apa bisa menjalankan action tertentu yang bisa bahaya contoh simpelnya nih misalnya disisipin atau diselipin di saat image nya loading atau saat konten kita loading dijalankan window location rev diubah url nya ke situs lain yang tampilannya mirip tapi sebrevishing terus user yang mungkin kurang tech savvy atau kurang memperhatikan itu bisa aja ketipu dan masukin data loginnya itu ya salah satu contoh aja kan bisa bahaya ya jadi kalau misalnya kita pakai framework misalnya kita pakai apa react kan ada tuh dangerously set inner html atau misalnya kita pakai swell itu kita sebenarnya ada untuk ngerender html kan pakai directive at html cuma di dokumentasinya sama di tutorialnya itu di kasih warning di kasih peringatan bahwa si swell sendiri ini nggak mensanitize jadi kalian harus bertanggung jawab untuk ngebersihin sendiri ya kalau react itu dari namanya juga udah jelaskan dangerously set inner html jadi ini bahaya loh kalau misalnya kalau kita nggak tahu dan kita nggak mastiin sendiri keamanan stringnya bisa berbahaya nah sampai sekarang ternyata itu belum ada solusi dari web API jadi kita mesti pakai apa sih library tambahan biasanya yang terkenal DOMJurify atau kalau lagi buru-buru sih kita kopas aja kan dari stack overflow cari regex yang ngedeteksi apalah onclick dan script injection dan lain-lain nah itu ya mungkin apa itu solusi sementara cuma kan ini solusi yang lebih bagus lebih permanen jadi ya cara pakainya seperti di screen itu cukup simple dan by default ini setting yang paling aman jadi script menjalankan script apapun javascript apapun itu akan di strip akan dihilangkan tapi kita bisa nge-customize juga ada beberapa apa sih argument yang bisa kita masukkan ke situ konfigurasi ini ya misalnya contoh kasus penggunaannya kita punya apa tadi image gallery ya kita emang pengen intentionally ada hal-hal tertentu javascript yang emang boleh dijalankan karena emang itu intended nah itu bisa kita specify di konfigurasinya jadi begitu dan ini sebenarnya apa proposalnya sudah ada sejak cukup lama dan sebelumnya juga udah dirilis di canary canary sama preview rilis cuma sejak chrome 105 dia udah masuk stable dan di firefox di edge juga edge kayaknya udah di stable juga firefox di flag nah berita buruknya ini di safari belum jadi ya belum sepenuhnya stable cuma kalau misalnya kita cari tadi sepintas nyari udah ada polyfillnya cuma polyfill kan sudah ada beberapa polyfillnya cuma mana yang bisa dipakai di safari 15 16 juga kan lumayan banyak ya perubahannya jadi polyfill mana yang bisa dipakai di misalnya safari 16 gitu itu aku kurang tahu belum tahu nanti bisa dicek lagi menarik kalau di explainer ini justru ini explainer cukup lama dari 2021 jadi tulisannya itu masih harus pakai flag tapi sejak chrome 105 ini udah gak harus pakai flag lagi iya ini masih chrome 93 ya bahkan artikelnya belum di update iya ini artikel 2021 bisa loh kita request untuk update bisa ya ini ada githubnya kita bisa full request kesini iya betul wah ini menarik sih maksudnya kalau dulu kan kita harus punya framework yang melakukan itu buat kita kan tapi kalau misalkan kita mau vanilla javascript ya bisa pakai yang ini kayaknya ini udah langsung dari browser jadi gak perlu terparti library lagi install ini langsung aja ya coba can i use ini can i use sanitize ipi sanitize sanitize ini ya iya ijo 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 firefox firefox masih under flag under flag under flag itu artinya mungkin ada apa bisa jelaskan teman-teman mungkin ada yang belum tahu under flag itu maksudnya apa sih flag itu sebenarnya untuk release yang untuk feature yang udah pasti akan dirilis dan sudah masuk di stable di browser utama yang chrome ya chrome chrome biasa firefox dan lain-lain tapi kita harus secara manual menginable atau mengaktifkan feature itu di setting browser kita jadi ya semacam pre-release lah pre-release jadi harus diaktifkan dulu ya jadi sudah ada feature itu kita harus mengaktifkan kita harus opt-in mengaktifkan sendiri nah itu mungkin ya semacam sambil nunggu bug report atau vulnerability vulnerability report dan masalah-masalah lainnya kali ya setelah biasanya kalau udah di flag beberapa release kemudian ya akan dirilis stable oke kecuali safari ya belum support sama sekali ya tunggu macbook baru lagi tahun depan lagi bro tunggu macbook baru 3 kali m3 kan sekarang m2 m3 udah ada m3 di indonesia iya iya itu m3 operator bukan endos seru sekali ini jadi kita gak perlu apa gak perlu terparti kita bisa langsung pakai kalau misalkan ada apa ya kalau kita bikin YC Week ya editor gitu ya yang butuh HTML jadi langsung dipakai sanitize API hasilnya dalam bentuk string ya berarti ya string yang sudah aman gitu ya string yang aman bisa dirender jadi HTML render kedua bebas dari jadi ada ada istilahnya begini kalau moto yang pernah saya pelajari itu validate early sanitize early escape late nah itu bahasanya itu maksudnya apa itu untuk untuk best practice security yang sering waktu lama best practice security yang masih aktif sampai sekarang di komunitas world website adalah sanitize early escape late artinya gini semua input dari user form query string header itu wajib wajib disanitize di pintu masuk ya kan terus semua output dari dari server side rendering ataupun di client side rendering itu wajib di escape terakhir wajib di escape terakhir escape itu ya kayak gini disanitize di di purify wajib disanitize wajib di escape jadi kalau misalnya dia mengandung javascript ya semua di escape jadi atau kalau dia memang dibayangkan ya sebuah attribute tapi isinya HTML kan gak bisa juga berarti kita harus escape semua HTML nya dan itu hanya tinggal jadi string doang kan jadi sanitize early escape late jadi wajib jadi kita jangan banyak banget sanitize di tengah-tengah atau escape tengah-tengah gak perlu selalu di output kita paling terakhir selalu di escape untuk menghindari cross-site scripting ini benar nih ada komentar juga wajib semuanya wajib disanitize jadi jangan percaya sepenuhnya kepada inputan user ya inputan pengguna kita percaya inputan user kita percaya tetapi wajib diperiksa oke oh percaya tapi diperiksa iya kalau kita gak percaya sama user user nya gak mau pakai aplikasi kita ya jadi kita harus encourage mereka untuk input tapi inputnya harus diperiksa gitu ya benar-benar atau diklarifikasi 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 yes user kan sering ada bug ini error iya gue percaya tapi iya kan gitu kan diperiksa selamat malam oke selamat datang oke kita bisa lanjut ke topik kedua boleh topik kedua siapa nih saya juga bisa oke nyantai nyantai ya performance itu nyantai ya nyantai apa nih boleh ini yang share screen siapa ya Mas Riza tepun bisa gak sih boleh boleh eh by the way ya apa namanya kalau oh gue mau bawa tentang performance insight jadi gini share screen dulu coba share screen dulu oh iya share screen tes share screen tes jangan-jangan minta permission lagi iya iya yang minta permission ya enggak kan udah tuh bisa oke eh kelihatan kita hi iya gue pindah dulu screennya go ke sini eh jadi gede zoom zoom belum oh belum oke siap temen-temen biasanya ngetes performance itu saya yakin dan percaya yang menjadi best practice itu ya kalau jaman dulu pakainya GT Matrix lah kalau jaman sekarang mungkin namanya Lighthouse ya kan Lighthouse dan dimana-mana Lighthouse Lighthouse bahkan di bahasa juga Lighthouse gitu ya apa namanya apa website yang mau kita tes contohnya Hackified kah atau gimana jangan dong jangan dong situs berita aja kali ya situs berita oke on off ini aja kumparan kumparan oh iya kumparan baik soalnya kalau Hackified static site doang biasanya kan kita pakai Lighthouse atau kita lihat di Google Search Console biasanya mereka pakai oke pakaiin facefeed def gitu ya tiba-tiba kita punya skor you're not good fail fail just contentful pain dia bilang 7,7 second kumulatif layout shift bla 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 ya kan merah semua ya iya merah semua gitu terus jadi ngetrim rapor deh ada yang hijau sih ada yang hijau tadi kita pakai dari sini ya kan biasanya beda sorry ya kita pakai sendiri beda meskipun kita sudah sudah pakai throttle ya pakai throttle 4G atau throttle secara fast 3G kita throttle lagi kalau kita pakai Lighthouse di sini dia bakal throttle pakai fast 3G ya oke kita dapat begini oke performanya 13 gitu ya wow oke 92 dia bilang FCP nya 3,1 FCP gini 10 to interactive segini oke it's fine it's just number bentar bentar mungkin pak jelasan sedikit aja FCP itu apa panjang takutnya 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 ada yang belum mengerti gitu oke jadi di Lighthouse itu kan ada untuk ngetes web vitals ya kan nah web vitals itu 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 ada matrixnya matrixnya untuk mengetahui ini beberapa matrix dari web vitals bukan core web vitals web vitals oke first content full pane artinya saat ini di render masih lihat ini yang kan blank 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 terus ada konten yang di konten yang bisa dilihat user yang bermakna yang bermakna ya tapi tau gak yang mana FCP nya kalau dilihat dari sini gak tau kan sebentar ada pertanyaan kalau misalkan yang apa yang kayak kalau kita loading social media gitu ada garis-garis itu apa kayak skeleton gitu itu bermakna gak itu bermakna oke oke siap lanjut largest gue skip dulu ke largest content full pane itu largest content full pane itu itu bagian yang paling besar yang paling bermakna bagian jadi contohnya biasanya kalau di kasus kumparan yang paling bermakna itu si feature image yang paling pertama kalau kita lihat disini kalau misalnya dia di situs yang yang titlenya paling di atas biasanya titlenya yang besar ini mobile viewport ya saya ceritanya ya terus kalau speed index bagaimana konten itu bisa muncul dan seberapa cepat semua konten ini yang ada di atas above default di mobile bisa muncul secara komplit visual layar ya iya visually komplit gitu berapa lama time to interactive itu berapa lama website ini baru bisa berkunci untuk bisa menerima input dari scroll gitu ya scroll atau mau di klik itu search gitu ya apapun yang kita klik lah jadi dia bisa beranimasi kalau searchnya di klik terus total blocking time biasanya javascript ya sorry kalau browser itu ngerender sebuah page itu kan ada prosesnya mulai dari download terus kemudian CSS nya ada critical rendering path nya ada rendering tree nya dokumen html nya di parse terus di apply CSS rule terus kemudian ada javascript yang running javascript yang running ini dan semua itu itu blocking time untuk bisa si browser ini melakukan rendering page nah jadi total blocking time ini seberapa banyak javascript yang yang memblok itu ya contohnya javascript yang analytics ya analytics tag manager ads tracking tracking yang lain banyak lah itu segala macam jadi total banyaknya eksekusi javascript yang menghambat fcp dan time to interactive yang eksekusi javascript nya melebihi 50 ms kenapa 50 ms karena 60 fps 60 fps 60 fps dan itu kira-kira dia maksimal 60 ms untuk bisa sampai 60 ms nah kira-kira jadi kalau lebih 50% berarti kita tidak bisa mencapai 60 fps oke 60 fps untuk ngerendernya cumulative layout shift ada berapa banyak element yang terjadi shifting lokasi makanya berpindah ya ya terdorong kek atau fontnya baru pertama kali ke download masih belum ada font masih pakai font default tiba-tiba fontnya setelah download dia membesar membesar gitu nah dilihat dari sini itu sulit ya kita mengetahui dia cuma ngasih tau opportunity oke reduce javascript terus kemudian masa javascript ads dihilangin itu gimana nanti bos bisa marah kan gak ada penghasilan terus reduce initial response time reserve ini terus banyak lagi diagnostiknya ini ya bla 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 gitu ya oke tapi kalau kita pengen tau lebih dalam lagi gimana sih cara browser ngerender gimana sih cara browser menentukan mana first content full pane kapan terjadi dan apa apa resource yang menghambat first content full pane ini apa yang menghambat first content full pane terjadi jadi kita ingin mengoptimasi web supaya matrix ini meningkat jadi hijau ya first content full pane itu 1 second sampai 1,5 second kalau mau hijau oke largest content full pane itu maksimal sampai 2,5 second kalau dia mau hijau jadi gimana sih cara nurunin ini ke 2,5 second kalau hanya dilihat dari sini itu pusing gitu ya kalau dikitaran lighthouse terus-menerus gak interaktif karena datanya sudah disummarize makanya ada fitur baru dari google hanya ada di chrome 102 semenjak 102 itu pun di belakang feature flag itu masih experimental ya kayaknya saya pakainya chrome yang dev itu 107 ya sudah ada tinggal pakai aja yang dev dan ada performance insight nah kita lihat aja langsung ya sebelum kita baca ininya kayak kenal orangnya iya kayak kenal mantan GDI kayaknya oke saya ada kumpalan di sini sebelah saya gak tahu kenapa bener gak jalan bukan saya 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 clear dulu kukis ada VPN nyala gak VPN nyala sih VPN biasanya saya pakai saya throttle 4G 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 saya pakainya viewport dari Motorola G4 oke caranya ya pakai dev tool aktifkan yang mobile view terus edit kalau gak ada Motorola G4 edit listnya ada banyak oke terus kalau mau nambahin throttling bisa langsung ke setting throttling tambahin custom profile apapun yang kalian mau saya sebesar tes di regular 4G yang 4MB per second download 3MB per second upload oke tinggal saya measure page load ini udah pakai yang baru ya berarti ya wah nambah satu tab lagi ya tambahannya iya ada banyak jadi kayak kita oh iya kalau muncul setting dulu dari sini dari ini bisa gak sih kelihatan coba klik klik kelihatan more tools performance inside oke oke kalau gak ada di tag ya oke tada ini dia kita perbesar aja oke jadi kelihatannya disini sekarang dilihat kita lihat di bagian inside begitu website di download yang jalan duluan javascript ya terus ada render blocking request apa sih yang render blocking request CSS ya dia gak gak nge-preload CSS test contohnya terjadi render blocking request terus ada first counter full plan itu di 1,3 second ingat ini karena saya sudah reload duluan jadi mungkin nge-case di CDN makanya jadi lebih cepat dan saya lokasinya di Jakarta sedangkan si webdev tadi yang test ini testnya mungkin dari Amerika CDN-nya nge-hit CDN dan panjang lambat jadi makanya skornya gak sesuai jadi kalian gak perlu khawatir soal oh kok disini reportnya 1,3 fokus di makanya fokusnya di bagaimana cara menghilangkan apapun yang terjadi sebelum first counter full fail dan menghilangkan apapun yang terjadi supaya last last counter full plan ini bisa barengan sama at least selisih sedikit lah sama fcp dan DOM content load selisih sedikit jadi dipaksa dipaksa naik semua jadi artinya skrip-skrip yang gak perlu dijalankan di above the full bagaimana cara bisa dihilangkan kelihatan semua disini jadi bisa ada long task ada render blocking request long task terus baru terjadi fcp kalau kita lihat fcp-nya itu apa bisa klik disini nah peng terus kemudian di play real time gitu ya loadingnya keren sekali lihat ya dia menganggap fcp itu terjadi yang content full plan itu bagian sini oh iya jadi kita sebagai web dev kalau pengen meningkatkan fcp kita tentu kita perlu melakukan sesuatu supaya ini cepat muncul artinya ada action plan oh gimana caranya supaya bagian ini muncul mungkin iconnya duluan di preload icon ini di preload icon ini di preload CSS yang above the full ini di preload jadi begitu kerener yang bagian fcp-nya udah kerener duluan gitu terus kita lihat apa sih yang ada di kita lihat render lagi selanjutnya tuh ada shift tuh terjadi shift oh pindah pindah lokasi ya ya pindah lokasi bergeser bergeser biasanya itu edge tuh iya ada edge ya berarti edge-nya memang wajar kalau punya edge namanya situs ini usia jadi bagaimana caranya supaya enggak mesif ya ini kasih minimal high di project ini di 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 iya atau pake aspek rasio udah stable juga kan sekarang sih CSS aspek rasio betul terus deh nih shift lagi nih dia pake skeleton tapi gak skeletonnya gak tapi isinya beda kurang kurang akurat ya kurang akurat ya antara skeleton sama konten ya kalau menurut gue kalau menurut saya yang above the fold gak perlu di lazy-lazy gini deh gitu karena sebisa mungkin begitu pengen gak kan kita pengen banget ya gak kumparan kalau bisa di dua kan itu sudah kelihatan semua yang mau kita lihat di bagian atas ini jangan nunggu sampai 8 detik ya kan yang di bagian bawah mau di lazy load silahkan tetapi bagian atas jangan di lazy load karena saya kita sebagai pembaca butuh melihat sesuatu sesuatu yang ini yang yang bermanfaat yang largest counter full pennya harus melihatnya di bawah 2,5 second jadi usernya diberi harapan bahwa ini akan segera loading gitu ya nunggu gitu ya ah bosan tutup nah lcp nya mau dianggap adalah si image ya mau top tabrakan lagi anyway oh yang blur ini gak dianggap lcp ya belum ya belum ya ya harus full baru dc harus full oke nah kadang yang nyebelin itu yang penentuan lcp nya beneran terserah engine light house nya kan ya kita gak bisa ngatur bahwa lcp nya jugul aja deh teks kan lebih teks pasnya lebih cepat dari pada image kita harus ngikutin tergantung desain jadi kalau mau desainnya duluan digedein kalau misalnya desainnya mau digedein teksnya duluan itu bisa jadi bagian pertama hanya satu artikel kayak contohnya trending news ya kayak headline nah biasanya kalau di kompas yang koran kan ada headline nya gede duan tuh judul duan tuh berita lelayu loh kok lelayu sih eh tapi ini ada pernyataan menarik nih ada enable SSR ini ada ada pengaruhnya gak sih sebenarnya sama aja kita gak bicara mau server side rendering client side rendering kita bicaranya soal bagaimana browser ngerender HTML kita begini ini ini kelihatan di performance insight kelihatan bagaimana browser ngerender HTML kita yang sudah di download SSR membantu banget karena HTML sudah terbentuk kalau CSR kan dia butuh rehydration blablabla gitu ya eh sorry butuh hydration dulu baru dia bisa terbentuk HTML akan lebih lama betul SSR akan gak usah parsing ya jadi mempercepat apa total blocking time kalau CSR dia nanti akan ada long task nya panjang banyak karena dia bakal nunggu javascript render blocking request nya mungkin terjadi nih dia nunggu javascript selesai di download baru dia bisa bikin konten nah kita lanjut ke LCP dia baru kelihatan sampai sini kalau kita lihat lebih dalam lagi ini kan dia bisa kumpulkan antara apa namanya terparty sama first party jadi semua ke bawah ini terparty jadi lihat kemudian dia dijalankan dan first party nya apa sih yang dijalankan di awal CSS itu warnanya ini ada magnifying glass jadi gede ini jadi bisa lihat nih first party yang didownload nya oleh si kumparan itu apa aja nih di awal UI key nya banyak amat nah yang umu tadi apa yang di atas yang umu di atas CSS ini ada HTML biru CSS react nah kalau sebisa mungkin kan kita pakainya preload ya sebisa mungkin yang CSS yang yang render ini render yang critical rendering ya perlu di preload sebisa mungkin secepatnya jadi begitu dia HTML selesai di download sudah langsung biasanya kalau di preload dia lebih cepat karena hanya butuh baca header jadi belum baca HTML selesai dia udah baca header dan ada preloadnya link level preload ya jadi bisa bisa langsung ke download dulu duluan di download ya dan biasanya font juga perlu di download di awal jadi gak ada font yang di download jadi makanya banyak rendering ada rendering ini nih blocking jadi ini bisa di optimize optimize lebih dalam lagi dan image-image ini juga banyak ah saya gak mati kenapa ini bisa di optimize lagi dan diatur strateginya bagaimana caranya supaya FCP DOM content loaded dan FCP itu berdekatan untuk di above default jadi above default itu artinya semua konten yang kelihatan di atas yang visible yang pertama kali loading itu above default oke kalau perlu inline CSS yang critical yang above default di inline semua di dalam HTML jadi gak perlu ada request lagi contohnya yang below default belakangan di download bisa terus kemudian javascript-javascriptnya gak perlu running di awal saya lihat ini banyak banget ini Apollo segala macem react segala macem di download di awal ini kan perlu di saya rasa strateginya web ini dia ngedownload react dan GraphQL untuk Apollo klien dia karena menyedot konten yang ini untuk menampilkan kan tapi dia mau nge-fetch konten jadi jadi ini si kumparan ini ternyata template-nya dulu baru kontennya kalau bisa kalau bisa di first page load kontennya untuk above default itu sudah ada gitu jangan jangan di jangan di load dulu ya jangan di-fetch dulu ya jangan di-fetch lagi gitu supaya di combine SSR sih betul jadi yang buat top-top kontennya itu server rendered aja kalau misalnya sisanya mau di-fetch pakai Apollo Client ya gak masalah oh berarti ini ada kemungkinan si kumparan ini menggunakan CSR Client Site Rendering bisa jadi bisa jadi ya oke ya kita lihat aja gimana cara lihatnya matiin javascript iya bener betul sekali matiin javascript saya pencet tanya-tanya terus disable javascript oke refresh kalau ternyata untuk ininya apa itu kan template-nya casingnya casingnya dia server start rendering dia server start rendering apa namanya app shell-nya ya app shell-nya iya app shell-nya dia tapi dia kayaknya nge-request sesuatu kemudian dia tampilkan dengan CSR ya betul nah kan sayang banget akhirnya si pembaca menunggu 10 detik baru bisa melihat konten seandainya bagian atas tadi above the fold itu dia server start rendering maka semua javascript yang ada disini itu gak perlu gak perlu di load sampai selesai lcp sampai selesai lcp baru dia ngeload javascript yang bagian bawah semua jadinya kerasa jauh lebih cepat itu oke nah itu si performance inside tab itu ngebantu banget ya buat memvisualisasikan tadi mana yang harus di server mana yang mengganggu metrik-metriknya kan yes jadi banyak yang bisa kita lihat apa yang bisa dioptimasi kalau bisa long task-long task ini dihilangkan sebelum semua yang sebelum fcp itu long task semua harusnya hilang render blocking request harusnya hilang dan komulasi reaktif itu bisa diperbaiki lagi mengenai html strategi html container-nya struktur html-nya dan css-nya kelihatan kan mana yang terjadi reaktif betul ada contoh ada contoh web yang bagus gak ifancristianto.com gitu misalkan yang bagus yang bagus ini wajib big tech ini mah static site iya gak pake gak pake database gak masalah mas itu bukan bukan itu ya masalahnya ya mengukur dia static site atau static site gak betul karena meskipun static site tapi banyak render blocking dan banyak javascript sama aja itu yang kita betul intinya bukan itu ya iya jadi dia ngeliat jadi dia ngeliat jadi dia ngeliat user ya iya mau pake wordpress mau pake jumlah mau pake drupal yang penting ya nih all error ini kayaknya karena ada ads yang tracking yang ngelot dan diblok oleh browser tapi ya dari sini kan keliatan kalau kalau di deep tech ini yang mana yang fcp itu adalah yang yang bagian ini fcp bisa ditanya oh bisa di klik juga dia kasih tau lcp elemen yang mana yang yang eh sorry elemen mana yang yang dianggap lcp sama browser kalau kita kembali apa lagi ya activate mau gak rizafahmi.com 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 gak ada isinya jadi cepet kok cepet amat ini mah artikel tulisan tulisan kalau tulisan lumayan banyak isinya kan kalau ini kan landing page doang yang ininya deh yang tulisan ya jangan malu saya sebagai GDI jelek nilainya tiktik tiktik tiktikan nih aduh gimana ya masih ada render blocking request mas masih ada ya siap siap tadi pilot aja oke siap udah bagus itu kan code blokkan eh belakangan aja itu code highlighter ya bener bener itu belum diapapain loh pakaiannya elefanti elefanti belum diapapain belum dioptimize jadi silahkan pakai ingat ya karena ini kelihatan cepat karena saya sudah nge-cage waktu saya klik duluan terus boleh reload makanya dia cepat tapi kalau memang mau yang perlu dilihat disini itu adalah bagaimana si 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 website kita ngerender dan apa yang bisa dioptimasi sebelum LCP dan sebisa mungkin content shift layout shift itu gak ada oke ini tabnya performance insight ini berarti baru available di chrome versi chrome versi 102 102 oke dan pasti available kalau di chrome yang dev yang dev ya dev sama canary bedanya apa canary dulu kan baru dev kan bener gak dev itu yang support tidak stabil oh support tidak stabil oke tapi kanary yang paling paling kanary yang paling tidak stabil itu masih eksperimen kanary itu kayaknya naik naik build ya iya eksperimen bisa hilang bisa aja hilang gitu iya kalau di browser lain ada yang apa ada yang sejenis gak atau belum ada kayaknya ada deh firefox juga apa firefox juga cuma istilahnya lain lupa pokoknya kalau yang kayak kalau di chrome itu kan yang kanary warnanya kuning pokoknya yang warna apa warna ikonnya lain sendiri nah di firefox itu pokoknya yang lain sendiri itu ikonnya warnanya biru biru ungu bukan maksudnya yang ini performance insight ini ada gak sih di browser lain kayaknya belum ada ya belum ada ya belum sampai sana ya dia belum ada ya oke semoga kalau banyak yang pakai banyak yang suka kayaknya lama-lama browser lain bakal ikut juga ya pasti iya bener-bener oke thank you bermanfaat sekali ilmunya sampai demo segala ya oke kalau saya share-nya ini aja yang lagi yang lagi nge-hype tentang Figma gosip hangat ya jadi kan Figma beberapa minggu yang lalu mengabarkan kalau dia diakusisi sama Adobe ya iya angkanya fantastis ya 20 juta 20 bilion ya bilion itu triliun berarti ya 20 triliun US dollar gila ya 20 miliar miliar ya oh bilion di luar ya miliar oke 20 miliar itu sangat besar tapi yang mau saya highlight adalah si Figma ini sebenarnya sangat pro sangat pro ke web gitu ya karena ya dia punya filosofi speed and stability kemudian dia ingin menghapus Figma bahwa aplikasi web itu lambat gitu dia ingin membuktikan bahwa aplikasi web itu bisa cepat juga kok secepat aplikasi desktop gitu tapi Figma lambat juga loh masa dibandingkan dengan dibandingkan dengan web Adobe Cloud apa gitu nah mungkin bisa sejenis ada sejenis ya Invision ya Invision Oh itu ada webnya ya yang bisa dibuka di web gitu ya dan bahkan aplikasi desktopnya pun sebenarnya pakai teknologi web kan pakai elektron kan dia ya Wah nggak tahu nggak pernah pakai Figma nggak pernah ya nggak pernah pakai Figma ya iya betul nanti kita akan bahas juga Resi halo Resi iya jadi mereka sangat pro ke teknologi web lah gitu intinya dan buat yang nggak tahu atau nggak pernah pakai Figma ya Figma itu adalah web-based design tool jadi kalau tadinya design tool itu secara tradisional terkenal dia pakai desktop app kayak Photoshop atau Adobe Illustrator gitu ya kalau di macOS itu dulu terkenal Sketch namanya gitu tapi itu semua desktop dan kalau mau kolaborasi agak sulit gitu karena memang tidak didesain untuk saling kolaborasi kayak Google Docs kan akhirnya Figma keluarin fiturnya dengan web yang menjadi fondasinya gitu dan mudah-mudahan sih jalan terus terus ya maksudnya nggak dimatiin sama Adobe karena Adobe juga punya sejenis kan Adobe XD itu kan saya nggak tahu iya nggak tahu mau diapain dan yang menariknya adalah disini di tahun berapa nih ya oh 2019 3 tahun yang lalu itu mereka hanya menggunakan satu single database instance tapi nggak tahu instannya segede apa ya tapi setidaknya bisa jadi gambaran teman-teman yang pakai aplikasi sebesar Figma aja itu database-nya baru satu gitu dan segede apa eh gede banget usernya banyak eh cuman ya database-nya segede apa kita nggak tahu ya dia cuma bilang satu instance tapi yang paling mahal mungkin anggaplah seperti itu dan mereka juga ngeluarin ini real-time database system namanya live grab yang mirip-mirip sama grab kl tapi sesuai disesuaikan dengan ini mereka kebutuhan mereka dan tadi resi juga udah sempat bilang Figma pakai web assembly jadi mereka sebenarnya di belakang layar itu eh menggunakan C++ kemudian ditampilkan di front end-nya atau di browser atau di client-nya itu dengan web assembly dan habis itu dibungkus dengan si elektron kalau untuk aplikasi web-nya eh sorry untuk aplikasi desktop-nya tapi kalau kita mau akses dari web juga sama aja sebenarnya nggak terlalu beda jauh dan dia bisa nge-cut sampai 3 kali oh iya bisa ngejalanin web assembly itu gimana tuh caranya bisa langsung baca atau ya jadi sebenarnya web assembly ini ini juga artikel 2017 ya udah agak lama ya tapi mereka udah apa early adopters lah dan cukup sukses juga web assembly ini sebenarnya teknologi yang sudah lahirnya sebenarnya udah cukup lama cuman sempet sempet booming ya beberapa tahun yang lalu ya kita udah sempet ngobrol juga ya waktu di minggu lalu apa weekend yang kemarin ini web assembly kok kayak hilang gitu iya apa hype-nya hilang gitu ya jadi kalau misalkan teman-teman yang tadinya punya aplikasi berbasis desktop atau aplikasi yang ditulis dengan bahasa-bahasa mesin atau bahasa low level gitu ya kayak C C++ atau apa lagi yang ini ya pascal gitu ya dan teman-temannya itu sekarang bisa dikonversi ya dengan sedikit tweak gitu bisa dijalankan di web contoh yang paling unik itu salah satunya ada yang namanya autocad kalau kenal dulu ada aplikasi desktop yang keren banget 3D gitu ya desain 3D itu hanya bisa dijalankan di desktop windows gitu dan dia bisa konversi aplikasinya yang ditulis dengan C++ akhirnya bisa berjalan di cloud atau di browser itu dengan menggunakan teknologi yang namanya web assembly sebelum web assembly ada yang namanya SMJS jadi ini apa awalnya awalnya dari sana dan gara-gara pakai web assembly si Figma ini bisa nge-cut performanya jadi 3 kali lipat begitu jadi memang si Figma ini benar-benar apa ya fondasinya adalah teknologi web sebenarnya mudah-mudahan maju terus lah si Figma ini jangan sampai dimatikan gitu harapannya sih gitu this will probably change soon so you should check the can I use entry bahkan di artikel mereka pun suruh nge-check sendiri gitu ke can I use iya ini kan 2017 masih baru banget ini 2017 sekarang kita coba kita cek ya di Safari sama Edge itu udah hijau semua kecuali IE udah hijau semua sudah hijau semua Safari IOS juga udah jadi ini udah 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 mature sebenarnya tuh Ivan memang enggak mau tetepi itu sorry kirain dia menghilang oke itu aja cerita-cerita tentang Figma dan fenomenanya ini ada ini nih ada yang bertanya nih keren nih pertanyaannya nih menurut teman-teman apakah progressive enhancement itu masih relevan misalnya salah satu yang sering diangkatkan SPA yang jadi eh yang jadi tidak usable ketika user menonaktifkan javascript ayo ada pendapat progressive enhancement itu kan sebenarnya istilah yang lumayan luas ya kalau setahu aku jadi bukan istilah teknis seperti API atau sintaks cuma lebih kayak teknik yang digunakan bahwa kalau misalnya jadi kita mulai dari baseline yang paling rendah atau paling sederhana ya kita menentukan baseline-nya misalnya kalau contoh itu tadi ya baseline-nya user nggak menggunakan javascript berarti kalau user nggak pakai javascript kan kalau pengen pindah dari satu halaman ke halaman lain pakainya anchor kan pakai element E pakai link biasa lah itu kan yang paling dasar kalau di klik yaudah kayak nge-reload semua pindah ke halaman B nah progressive enhancement itu secara progresif kita cek nih misalnya emang ada javascript-nya yaudah kan suka ada tuh client-side router yang kayak semacam react router atau kalau di next.js atau swellkit juga ada router bawaan ya nah kalau usernya punya dan meng-enable javascript si anchor element yang tadi yang dasar itu diubah behaviornya dibajak kalau misalnya user nge-click link dia nggak nge-reload seluruh halaman cuma nge-reload halaman yang apa secara dynamic isi halaman yang perlu diubah aja nah itu kan contoh yang dasar kalau misalnya masih relevan atau enggak ya justru makin relevan sih kalau menurutku karena kan makin banyak apa feature atau capability yang baru dari mulai apalah sharing lokasi audio dan lain-lain jadi mungkin banyak orang pakai browser yang jarang di update atau device yang lama atau apalah jadi kita tetap memastikan bahwa at least walaupun mungkin mereka nggak bisa sepenuhnya pakai feature itu tetap harus jangan broken jangan sampai rusak atau error seluruh halaman cuma gara-gara feature itu nggak bisa digunakan di device beberapa user gitu kalau pendapat aku sih itu betul sekali saat kita mendevelop sebuah web pastikan kita fitur tertentu tidak rusak jika antara itu API-nya tidak ada atau javascript-nya dependensi javascript-nya ke blog banyak nih yang kasus-kasus yang pernah saya temukan adalah javascript dari first party itu menunggu script dari third party padahal script dari third party ini belum tentu ke load karena misalnya bisa aja di si browser cx itu script itu dianggap tracking atau dianggap ads dan ke blog akhirnya terjadi javascript error saat ngerender padahal sebisa mungkin jangan jadi first party scriptnya kita jangan sampai ke blog gara-gara menunggu terpati jadi kembali lagi ke progressive enhancement yes masih relevan bahkan kita harus tetap ngedetect fitur apa yang jalan fitur apa yang tidak jalan bahkan juga bisa kita sudah bisa ngedetect network 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 speed nah network speed dari si si browser ada lagi yang satu lagi kita harus juga menghormati apa itu istilahnya kayak bandwidth save bandwidth save save dari si oh iya save mode save mode atau gue lupa lagi nama API nya bisa kayak ngedetect kalau dia si browser itu si browser si user itu sedang dalam bandwidth saving mode jadi kita jangan sampai download yang gak perlu jadi kuota sebulan jangan sampai habis sekali buka satu halang betul gue cari API nya gue lupa namanya oke terima kasih ya pertanyaannya bagus sekali oh boleh langsung ditulis aja sebenarnya gini sih ini PWA progressive enhancement atau PWA secara umum kok sekarang udah gak gitu terdengar ya tapi di sisi yang lain sebenarnya itu udah diimplementasi udah kayak PWA itu udah sama dengan web aja bikin aplikasi web ya PWA gitu maksudnya butuh local storage kah atau tadi misalkan kayak kumparan kumparan itu aplikasi PWA bukan sih kita udah gak ngomongin itu lagi kan tapi ternyata kumparan dia menggunakan tools-tools di progressive enhancement nya gitu misalkan apakah dia pakai local storage pakai location misalkan terus mungkin kalau kita buka share ya mungkin bisa share API betul misalkan kita buka e-commerce apa aplikasi e-commerce terus dia bisa SMS OTP atau pakai QR code pakai webcam dan lain-lain itu juga udah enhancement kan gitu dan kita sudah tidak menyebut lagi itu dia pakai PWA atau enggak jadi udah web biasa gitu jadi memang tujuan si PWA ini supaya hal-hal yang kita sebutkan tadi enhancement itu menjadi normal dalam tanda kutip jadi tidak diperbincangkan lagi udah dianggap sebagai web biasa makanya kurang terdengar makanya kalau ditanya relevan atau enggak ya jelas masih relevan dan kita harus punya mindset bahwa kita bisa serve website kita atau web kita itu untuk orang-orang yang ya tidak apa tidak seberuntung kita dengan koneksi dengan device dengan CPU dengan memori yang terbatas gitu mungkin masih itu analoginya tadi seru apa sih itu dijadikan default jadi kayak gue tuh dulu pernah lihat konten tentang advertising sebetulnya jadi dulu sempat TV berwarna itu suatu gimmick jadi kayak TV berwarna color TV itu dulu karena dulu kan defaultnya TV hitam putih terus muncul TV berwarna terus sekarang sekarang banget ya gak usah sekarang 10 tahun lalu atau berapa tahun lalu kayaknya sepanjang kita hidup kan ya kayak TV udah berwarna pasti berwarna gak ada orang yang cari TV yang tidak berwarna gitu ya karena gak bisa nah ternyata kalau di koran atau majalah atau iklan jaman dulu color TV itu gimmick jadi mungkin itu mirip sama analogi yang apa mirip sama kasus yang Mas Risa bilang tadi ya PWA itu ya kita mindsetnya harus seperti itu harus udah jadi default betul Ivan tadi mau menambahkan iya bukan bukan menambahkan tadi Mas Risa bisa open situs whatwebcando.today mungkin bisa buat saya whatwebcando.today ya panjang sekali oh iya ini buat mau diganti nama ya dulu whatwebcando kan iya nah itu itu tanda juga udah mulai jadi default bahwa web itu ya sebaiknya teman-teman yang bisa melihat ini sefar apa sih yang web sudah bisa akses dari device API apa yang siang sudah bisa nah ini bisa dicek disini bahkan bisa sampai payment ya yes bisa payment bisa access bluetooth tetapi NFC belum NFC belum USB bisa bisa kalau nggak salah bisa face detection juga oh sorry belum bisa face detection belum bisa masih face detection bukannya bisa ya pakai pakai audio eh pakai audio pakai video oh library tambahan iya bukan bukan dari API tapi sebentar suatu saat bisa tuh nanti ada kayaknya file akses juga Figma pakai ya kalau dulu kita download Figma download filenya kan kalau sekarang kita udah bisa langsung akses dari apa dari harddisk kita langsung nggak perlu download oh real time ya berarti misalnya kita ngubah di web nih filenya berubah di save aja save kayak file kita save photoshop gitu-gitu ya mereka sudah support wah lengkap ya oke ini pertanyaannya sudah habis kayaknya oh ada pertanyaannya apakah saya masih di Bali sudah pulang kita bertiga di Bali kemarin bukan saya doang hari minggu sudah pulang Eka pulangnya Senin ya iya kemarin kemarin kita pulangnya hari minggu pendengar setia oh terima kasih udah dengarkan episode Ivan ada dong wah ini Eka udah belum belum sabar sabar ini daging semua katanya iya apa berat badan kita memang bertambah jadi sih ya daging ada daging ada gaji ini wah ada yang minta web anconf jangan sama saya mintanya sama Mas Johan mau bikin anconf lagi nih boleh boleh ayolah kita bikin lah kayaknya udah seru ya udah lama banget gak ketemu ya kemarin tuh pas kita ketemu disana kumpulan GDE GDG dan teman-temannya itu seru sekali ya kangennya terobati ya ada satu tuh apa tuh itu ada komen aneh bukan komen aneh kalau mudik ke Sibolga kok benar bahas ayo yang mana yang aneh yang ini yang ini bukan maksudnya oh bukan kok tau saya orang Sibolga oh iya dong di stalking dong tips cara jadi GDI ayo siapa Ivan coba cerita gue udah lupa caranya menik Eka tuh yang tahun lalu oh iya Eka baru ya coba coba yaitu aktif aktif di komunitas sih terus apa ya yaitu aktif di komunitas mungkin ya dengan cara sesuai kita masing-masing misalnya kalau suka nulis ya coba banyak aktif nulis artikel terus kalau diajak ngisi talk ya coba ambil kesempatan untuk jadi speaker ya gitu sama satu lagi yang penting harus punya orang dalam harus punya kenalan di google karena harus referensi kan harus referral kan iya kalau kita gak kenal orang google kalau sering muncul juga nanti lama-lama kan pada kenal muncul gak tau malu ya gak tau malu gak perlu malu kan gak tau malu eh kalau terakhir terakhir kalau kalian dulu waktu pertama kali sharing itu gimana sih ceritanya keinginan sharing itu apa yang membuat kalian pengen sharing pertama buat diri sendiri sebetulnya karena gampang lupa jadi karena otak gue udah kayak javascript ya single credit sekali jalan gak bisa multi credit berarti gampang move on dong ya kalau javascript ya oh gampang habis itu langsung lupa jadi kalau mempelajarin sesuatu biasanya begitu selesai begitu udah berhasil lupa semua jadi ya sambil belajar karena kebetulan gue otodidak juga gak bootcamp gak apa-apaan beneran dari baca artikel apa ya kan kalau gue lebih termotivasi karena penasaran nah bagusnya jadi niat mempelajari sesuatu jeleknya ya itu kalau udah keluar apa rasa penasarannya udah hilang terpenuhi udah seneng juga yaudah habis itu lupa nah jadi pertama sih lebih banyak nulis kontennya dengan tujuan kalau besok kalau besok besok-besok perlu ya bisa membaca tulisan sendiri pertama itu terus ya itu lama-lama jadi ada yang jadi banyak yang ngajak jadi speaker juga nah kalau nulis gue relatif nyaman kalau speaking sebetulnya gak nyaman sama sekali dan gak bisa cuma ya itu tetap never say never lah kayak yaudah yakin aja dengan tujuan biar kepaksa improve gitu awalnya kalau Ivan awalnya gimana awalnya ya awalnya awalnya inget gak WordPress ya bukan awalnya dokumen bagus tuh by the way 2012 enggak sih belum ada 2012 komunitas itu masih berbau open source itu masih ke arah Linux dan Firefox jaman itu kalau saya komunitas itu startnya 2017 kebawah 2015 lah sekitar 2016 2016 itu dari keinginan untuk mencari teman mencari teman belajar dan waktu itu komunitas WordPress itu awalnya saya berawal dari komunitas WordPress dan mencari teman di komunitas WordPress besar-besar untuk bisa belajar cuman karena terlalu aktif bertanya dan aktif tanya kayak ayo dong ayo dong kapan dong oke dibilang daripada lu nanya doang mending nih organize iya kan daripada lu nanya doang tapi kalau lu memang kontribusi organize ayo kita bikin gue bantuin lu tapi lu organize gitu fine gue jalanin nah awalnya karena zaman itu belum ada sebagus sekarang untuk mencari teman eh siapa yang mau call for speaker siapa yang mau speaking di WordPress nggak ada yaudah gue yang organize gue yang ngisi sendiri yang di yang ngomong ngisi oke single fighter dengan jalan beberapa kali begitu komunitasnya tumbuh mulai ada mulai ada yang mau ikut mau ada yang ngasih tempat mau ada sponsor bahkan ada sponsor yang mau ngasih tempat tetapi masih tetap nyari narasumber masih sulit jadi ibadatnya kadang sharing dia isi apa gue isi apa dia isi apa gue isi apa jadi supaya tetap ada bahan pembicaraan gue tetap harus terus belajar iya ya sama ya dengan tujuan podcast ini ya supaya kita belajar ya kalau enggak kita enggak bisa enggak bisa saling belajar dan supaya ada teman ngobrol juga ya diskusi ya seru ya oke nah ini nah ini kira-kira PSP program di masing-masing ada kan apakah bakal nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge WordPress juga salah satu itu ya iya WordPress juga merajai kan dari apa di web itu yang salah satu yang paling banyak kan WordPress 40 ya 40% 40% 40% dari top 10 top 10 million Alexa ya jadi jangan jadi surveinya 10 juta 10 juta Alexa ada enggak sih yang tahu Alexa 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 masih ada ya Alexa ya keren udah tutup masih masih oh masih dari Amazon bukan Alexa Eko 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 ya sekarang ya Eko ya enggak tahu ini weh PHP akan hilang di saat kamu memutuskan sudah tidak menggunakan PHP lagi kamu itu artinya semua orang yang menggunakan PHP iya soalnya PHP itu adalah salah satu bahasa yang paling apa ya barrier to entry-nya sedikit kecil gitu karena ya kita install SAM di localhost udah gitu jalan kan gitu ya mungkin sekarang MacOS unix kayaknya running by default kan ya udah ada PHP di install di dalamnya MacOS yang baru sudah PHP binary-nya sudah enggak ada lagi oh udah enggak ada harus install manual dari homebrew I see oke oh jadi sempat ada ya sempat ada ya di MacOS sempat ada sempat ada sampai PHP 72 gue lupa tapi abis itu di dihilangkan terus apa lagi nih Larafel tumbuh besar WordPress tumbuh besar Drupal masih ada masih ada komunitas Drupal besar jumlah juga masih ada di Indonesia komunitas yang paling besar ya masih PHP kan iya iya PHP Indonesia tuh paling besar PHP Indonesia paling besar Facebook masih menggunakan PHP kok jadi aman 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 mas aman belum ini ini ada ada ini nih ada teman kita nih Prabu halo Prabu prok Indonesia siapa ya nggak pernah dengar sih belum belum mas Arya nggak ikut ya kayaknya nggak ikut ya coba cari ya gue agak kalau tiap tek tisi TPN itu apa ya itu komite yang kayak komite yang nentuin JavaScript spec bukan JavaScript ya ininya ECMAScript kan ECMAScript ECMAScript dan itu seru ya sebenarnya apa spesifikasi jadi belum masuk implementasi jadi teknologi web kan baik HTML CSS JavaScript kan semua ada spesifikasinya dan ternyata dokumen spesifikasi itu kayak detail banget cuma masih pakai bahasa ya bahasa Inggris maksudnya masih pakai kata-kata biasa cuma ya dengan ada diskusi implementasi di bahasa low level ya dan itu menarik cuma jujur gue nggak paham sama sekali gitu paham sedikit cuma paham separoh kalau baca spesifikasi maksudnya walaupun kita sehari-hari sebagai developer atau programmer yang kerja di web kalau harus ikut dalam apa ya diskusi atau ngerjain suatu spesifikasi feature tuh kayaknya bakal bingung ya nggak kebayang karena belum terbiasa mungkin programmer Indonesia ada nggak sih yang aktif di spesifikasi teknologi web apapun itulah mungkin juga CSS HTML iya nama yang paling bisa terdekat sih kayaknya mas Arya Hidayat ya yang apa dari mulai dia ikut kontribusi di browser-nya KDE tuh yang akhirnya jadi cikal bakal webkit terus juga dia bikin PhantomJS yang jadi cikal bakalnya apa Pak Petir yang paling deket sih itu cuman kayaknya di si Tertinan dia nggak ikut kayaknya belum sampai ke sana kayaknya atau nggak mau saya nggak tahu nanti mas Riza berarti selanjutnya amin kita tunggu aja nih kalau mau apa mau ngomongin soal web Unconf bisa nanya Prabu sebenarnya tuh ada yang ngajakin web Unconf tuh ayolah kita bikin lagi amin lah kita bertiga mudah-mudahan tapi bahasanya masih bahasa ini ya masih masih belum nyampe kalau kita kita kan pengguna kita yang develop untuk browser kalau yang proposal-proposal itu banyakkan orang yang mendevelop browsernya Rakinah lah Rakinah kali Rakinah tuh kali ya Rakinah ya Rakinah Rakinah lebih ke arah Rakinah sama Jesseline tuh eh sorry Jesseline orang Rakinah yang paling dekat karena dia tapi dia ke Chrome iya tapi bukan TC39 sih dia masih dia langsung ke browser API tapi sebenarnya kan kayak Chrome Firefox pokoknya perusahaan browser kan ngirim orang juga bisa ngirim perwakilan di iya ada perwakilannya betul TC39 atau komite sejenis iya betul semoga suatu hari kita bisa lihat nama orang Indonesia di komite itu oke oke nah ini ya Pak Petir sebenarnya tidak tidak apa ya bukan apa bukan dia nge-fork PhantomJS langsung jadi Pak Petir saya gak tahu sih apa awalnya gimana tapi setahu saya waktu PhantomJS memutuskan untuk tidak dikembangkan lagi baru muncullah Pak Petir gitu dan pada saat Pak Petir lagi di develop itu konsultasinya sama Mas Arya setahu saya karena dia cerita waktu itu tim dari Chrome dari Google itu ngontak-ngontak dia untuk diskusi masalah ini masalah Pak Petir ini oke kalau gitu kita sudah berapa 1 jam 20 menit jadi mungkin kita sudahi dulu saja untuk episode perdana yang cukup rame ini ternyata terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah meramaikan terima kasih ini frekuensinya gimana enaknya kita bahas lagi di belakang ya kita bahas di belakang ya mudah-mudahan kita kuat ya seminggu sekali mudah-mudahan doakan saja terima kasih buat semuanya terima kasih juga buat Ivan dan Eka kita ketemu lagi lain waktu ya selamat malam bye bye